di menitin kayak KPU ya gitu sekarang ini latihan pak ya 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 yang terhormat Bapak Dr. Ing Ilham Akbar Habibie Ketua Dewan Pembina The Habibie Center yang saya hormati anggota Dewan Pengurus The Habibie Center Bapak Dr. Insinyur Fuadi Rashid yang saya hormati Pak Dr. Didit Bendahara Pengurus Habibie Center yang saya hormati Direktur Eksekutif Habibie Center Pak Hasan juga para panelis yang hadir bersama di sini yang nanti akan bersama-sama untuk mendampingi para tamu undangan dan tamu-tamu kehormatan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya izinkan saya memulai dengan menyampaikan terima kasih terima kasih atas undangannya untuk bisa bertukar pikiran bersama di sini untuk mendengar, berdiskusi, berbagi concern kita terkait dengan persoalan yang sangat mendasar yaitu persoalan energi baru dan terbarukan yang merupakan salah satu agenda penting bagi umat manusia pada masa era ini izinkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal sebagian adalah kami mencoba memotret dari perspektif kami apa yang menjadi concern kami memotret sebagian dari masalah yang kita hadapi di Indonesia dan sebagian adalah apa yang kami bayangkan sebagai jalan keluar tapi juga di dalam jalan keluar itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama terkait jalan keluarnya dan kami menyampaikan ini di awal karena pendekatan yang selalu kami gunakan ketika kami bekerja di pemerintahan adalah begini Pak memiliki kewenangan bukan berarti memiliki semua pengetahuan oke nomor satu memiliki kewenangan adalah memiliki kemauan mendengar, kolaborasi dan kalau kolaborasi itu beda dengan partisipasi kalau partisipasi itu X mengerjakan kami mengerjakan Y mengerjakan kami mengerjakan kalau kolaborasi X mengerjakan dan bekerja bersama Y mengerjakan dan bekerja bersama jadi kolaborasi itu one step higher than partisipasi nah kami selama di Jakarta mendekati problem-problem itu dengan kesadaran bahwa benar pemegang tanda tangannya itu ada pada kami tetapi pengetahuannya belum tentu ada pada kami jadi komitmen yang ingin dicapai X tapi bagaimana mencapainya itu berarti kita diskusikan sama-sama nah jadi sebagian yang kami sampaikan disini adalah concern beberapa harapan solusi tapi juga pertanyaan yang kita berharap bisa menjadi pikiran bagi kita semua untuk dicarikan jalan keluarnya kami melihat itu sebagai solusi tapi praktisnya kita harus garap sama-sama nah ini yang kemudian nanti kami akan coba paparkan ini seperti disampaikan tadi transisi energi berkeadilan kalau boleh ditayangkan disini transisi energi menuju satu kemakmuran dan kenapa kami garis bawahi menuju satu kemakmuran karena memang kita berkeinginan agar kemakmuran itu bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja Republik ini harus merasakan satu kemakmuran jadi kita sudah melewati beberapa kali satu ini di awal aja saya ingin gambarkan kita sudah menjadi satu bangsa di tahun 28 satu bangsa paling sederhana apa hari ini kita bicara pakai bahasa Indonesia kalau kita tidak menyepakati satu bangsa dan satu bahasa persatuan itu parlemen DPR kita kalau rapat pakai banyak bahasa lalu di belakang pakai penterjemah lalu dokumen kita diterjemahkan dalam banyak bahasa itu undang-undang aturan lihat India lihat Uni Eropa Uni Eropa itu bangsanya 28 bahasa bersamanya 23 bahasa jadi setiap Uni Eropa itu bersidang pakar diterjemahkan dalam 23 bahasa we take it for granted sekarang itu semua bisa baca bahasa bahasa Indonesia tapi tanpa itu di ruangan ini lihat suku bangsanya masing-masing pada bicara bebas Indonesia eh bahasa daerah masing-masing kita bebas Indonesia jangan dilupakan satu bangsa yang kedua adalah satu negara tahun 45 obvious lalu yang ketiga satu negara kesatuan jadi kalau hari ini kita bilang NKRI NKRI tahun 45 itu belum karena kita memiliki negara serikat namanya Republik Indonesia ukurannya sebesar Jogja tapi seluruh Nusantara namanya Republik Indonesia serikat karena itu Bung Karno menyebut tahun 50 17 Agustus sebagai proklamasi yang kedua karena saat itu kita menjadi namanya NKRI jadi kalau dia bilang NKRI harga mati itu mulainya tahun 50 tapi kita masih baru satu tanah belum satu air karena airnya masih perairan internasional Laut Jawa perairan internasional, Laut Arabura perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional lalu ada deklarasi Juanda tahun 57 tapi baru diakui dunia tahun 82 yaitu 25 tahun perjuangan tokoh yang memperjuangkan namanya mohtar kusuma atmaja dan akhirnya dunia mengakui bahwa wilayah Indonesia itu tanah dan air jadi yang tahun 28 dibilang satu tanah air itu baru tahun 82 kita bener-bener punya satu tanah air nah apa satu berikutnya satu berikutnya adalah satu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang ingin kita raih sama sekali jadi sudah satu bangsa, sudah satu negara, sudah satu kesatuan, sudah satu tanah air tapi hari ini masih belum satu kemakmuran apa cirinya? ya cirinya pusat-pusat perketumbuhan ekonomi masih tersentralisasi pusat-pusat pendidikan berkualitas masih tersentralisasi kalaupun tidak tersentralisasi pusat-pusatnya itu hanya beberapa nah kita memiliki visi bahwa Indonesia 45 itu Indonesia yang satu kemakmuran jadi karena itulah ketika bicara tentang transisi energi berkeadilan kami berharap transisi ini menuju kepada satu kemakmuran juga ini gambaran tentang visi yang kami bawa itu sebabnya kami selalu menyampaikan prinsip keadilan menjadi kata kunci untuk seluruh kebijakan yang dibuat bagaimana supaya merata maka pertanyaannya tentang keadilan dalam semua kebijakan ini kami rasakan Pak Ilham ketika di Jakarta begitu ada kata keadilan dimunculkan maka policymaker sampai tingkat eksekusi itu memikirkan bagaimana misalnya bagaimana dilaksanakan misalnya pertamanan itu ketika urusan pertamanan diberikan pertanyaan bagaimana membuat kebijakan pertamanan yang berkeadilan ini yang ngurusin taman itu kami biasanya milih tanaman Pak yang biasanya milih pohonnya apa bunganya apa tapi kami tidak bicara tentang keadilan dalam urusan taman jalan sama tapi begitu tanya apakah pengelolaan taman kita sudah berkeadilan maka dia harus melihat peta Jakarta sudahkah taman kita ada di semua wilayah atau hanya di kalangan yang tempat-tempat yang kelas menengah ke atas ternyata kawasan padat kumuh itulah yang minim taman jadi mendadak harus dibangun taman-taman di daerah yang padat kumuh jadi kebijakan pertamanan itu bukan soal tamannya saja tapi soal bagaimana taman itu berkeadilan jalan juga sama jadi kesetaraan itu diraih ke satu kemahamuran itu dengan satu kata kunci dalam seluruh aspek sekarang kita teruskan pada persoalan lingkungan hidup yang kita pandang sebagai climate change kami melihatnya ini sebagai krisis iklim krisis iklim dan ketika krisis iklim ini kita lihat secara lebih jauh maka ini kelihatannya dimensi layar dengan dimensi dimensi ini agak beda mudah-mudahan masih terbaca dengan baik masih oke ya perubahan iklim ini memiliki dampak yang luar biasa bahkan selama pengalaman kami bertugas di Jakarta terdapat dua krisis besar yang saya merasa beruntung karena ditakdirkan untuk berada di dalam posisi menghadapi itu satu adalah krisis banjir ekstrim di tahun 2020 bulan Januari kapasitas sistem drainase di Jakarta ini 50 mm hujan per hari 50 mm dan di Jakarta waktu itu turun hujan 378 mm jadi hampir 8 kali lipat dari kapasitas sistem drainase kita pasti collapse dan itu kita alami 1 Januari tertinggi dalam sejarah penghitungan curah hujan sejak pertama kali dihitung tahun 1857 1857 itu pertama kali dihitung di Jakarta kemudian covid yang kedua ini kita semua tahu apa yang dihadapi tapi juga menarik dua terutama pada covid ini karena covid ini wake up call wake up call untuk apa? untuk mengingatkan semua policymaker untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi karena krisis covid itu menyadarkan begitu banyak orang siapa policymaker yang percaya pada science dan siapa yang tidak menggunakan science dalam menghadapi krisisnya ini seluruh dunia bukan hanya di Indonesia ini wake up call karena itu kedepan kita harus lebih percaya pada science sebagai salah satu rujukan utama pengambilan keputusan nah apa yang terjadi ini disini terlihat lebih dari 200 juta hektare tutupan hutan hilang dalam 20 tahun terakhir kemudian terumbu karang yang berpotensi hilang itu 25 sampai 85 persen kalau kita lihat di aspek kesehatan kita akan menyaksikan 38 kabupaten yang rentan dengan penyebaran malaria jadi yang pertama ini kita menyaksikan rusaknya ekosistem laut dimana nelayan bergantung yang kedua kerentanan atau risiko tinggi penyebaran malaria dan ini yang paling merasakan anak-anak kemudian yang ketiga kerugian ekonomi yang besar sekali akibat krisis iklim ini dan yang tidak kalah penting adalah ketidaktahanan air di berbagai kabupaten kota kalau dihitung ratusan yang sangat dirasakan oleh warga ini beberapa bulan kemarin kita merasakan luar biasa dan dari itu semua lihat yang di bawah yang paling rentan jadi korban adalah kelompok-kelompok yang perlu pendampingan masyarakat miskin penyandang disabilitas lansia perempuan anak masyarakat adat inilah kelompok yang paling rentan mendapatkan dampak atas krisis lingkungan yang kita hadapi di sisi lain itu krisisnya di sisi lain Indonesia punya komitmen terhadap transisi energi komitmen Indonesia ini luar biasa kita ikut pada Paris Agreement yang menyepakati net zero emission pada tahun 2060 kemudian kita juga ikut dalam kolaborasi negara maju dalam G20 tahun lalu yang target-targetnya semuanya sangat ambisius nah komitmen net zero emission 2060 ini menurut draft rencana umum ketenaga listrikan nasional yang sekarang sedang dibahas ini posisi energi baru terbarukan kita harus mencapai angka 78% dan dalam komitmen kita di JETP ini lebih besar lagi bahwa kita harus bisa mencapai angka 100% dengan bantuan internasional komitmennya tinggi bagaimana lihat realisasinya realisasinya justru jauh dari target kalau ditarik 3 sampai 5 tahun ke belakang bauran energi baru dan terbarukan kita sedikit sekali naiknya padahal kalau lihat target di tahun 2025 kita ada target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% berdasarkan kebijakan energi nasional tetapi 3 tahun ke belakang kita hanya naik sekitar 1% per tahun dan rasanya 3 tahun ke depan ini sulit untuk ngejar 11% dari gap yang sekarang ada karena itu makin sulit kita untuk mencapai target nah ini akan berat kalau kita berlari pelan lalu berharap sprint di ujung ini kalau maraton ya kecepatannya harus ditata rapi sampai di ujung jangan di menjelang-menjelang ujung kita mencoba untuk mentargetkan ini kalau kita lihat nih 2020 targetnya 13 realisasinya 11 kemudian targetnya 14 untuk EBT realisasinya 12 tahun 2022 targetnya 15 realisasinya 12 ini problem yang kita hadapi jadi ini bagian dari yang saya sampaikan tadi sebagai PR kita nah disamping kita lambat transisinya kita juga punya problem di lapangan yang tidak kalah rumit adanya proses-proses eksekusi di lapangan yang menimbulkan perasaan ketidakadilan ini ada beberapa contoh aja di poso kemudian kita juga ada beberapa contoh kasus-kasus yang lain yang artinya apa pendekatan partisipatif pendekatan kolaboratif mengantisipasi potensi marginalisasi kelompok-kelompok yang rentan itu kesan kami tidak menjadi bagian prioritas penting di dalam proses ini karena itu menurut hemat kami ke depan kita perlu secara serius transisi energi seperti yang disampaikan dengan HBW Center ini berkeadilan itu dalam arti yang sesungguhnya bukan sekedar kita berbicara pencapaian target tapi juga bagaimana masyarakat yang berada di kawasan-kawasan yang menjadi tempat kita melakukan generating untuk EBT itu mereka menghadapi suasana yang menenangkan nah kedepan kita akan punya beberapa dilema yang mungkin kita perlu pikirkan sama-sama nah ini beberapa bagian yang saya formatkan dalam bentuk pertanyaan yang kita perlu sama-sama jawab kita tahu bahwa kebutuhan investasi disini sangat tinggi tapi realisasinya kita tahu ini minim dari 2017 sampai 2022 ini investasi ke energi baru terbarukan per tahun tidak pernah lebih dari 2 miliar dolar atau sekitar 30 triliun sementara kita butuhnya ada 8 miliar dolar atau 240 triliun per tahun nah investasi tinggi pertanyaannya bagaimana kita bisa menutup celah ini kita perlunya 8 miliar dolar tapi yang terjadi hari-hari ini baru 2 miliar dolar ini PR nomor 1 kami melihat harus ada terobosan disini pemerintah harus terbuka untuk melihat semua opsi yang tersedia lalu yang berikutnya adalah mismatch antara potensi energi baru terbarukan dengan demand atas energi itu sendiri khususnya listrik kalau kita lihat potensi tenaga air potensi tenaga surya itu banyak di luar Jawa Kalimantan Papua tapi dalam kenyataannya perhari ini demand yang paling tinggi justru berada di Pulau Jawa ini bagaimana bisa diselaraskan perlu didiskusikan kami memang memandang perlu melakukan reindustrialisasi di luar Jawa kenapa karena ada begitu banyak komoditas-komoditas yang masih kita keluarkan secara mentah dan kita bila lakukan industrialisasi di sana maka itu akan bisa membantu meningkatkan nilai tambah employment pemerataan pertumbuhan dan itu juga artinya kita bisa satu sisi meluaskan cakupan demand bukan hanya di Jakarta lalu yang ketiga bicara keadilan kita juga harus bicara tentang harga ini dilema-dilema yang kita hadapi harga untuk energi baru terbarukan ini masih mahal walaupun secara relatif dari waktu ke waktu sudah makin murah di sisi lain kita menghadapi dunia usaha yang tentu saja ingin untung dan ingin untungnya juga lebih maksimal lebih baik di sisi lain kita berhadapan dengan warga yang punya daya beli yang terbatas dan willingness to pay yang juga terbatas jadi bagaimana menyeimbangkannya dimana posisi negara nah ini adalah tantangan tantangan besar yang harus kita jawab sama-sama sebelum bicara lebih jauh izinkan kami berbagi sedikit pengalaman tentang EBT di Jakarta kenapa kami sampaikan ini sekalian kami melihat ketika tadi disebutkan oleh Pak Ilham dan mbak ... maaf agak turun naikin sedikit bunyi mbak jadi kami melihat salah satu yang diharapkan adalah komitmen tentang EBT nah ini kami termasuk yang mempercayai kalau bapak-bapak ibu ditanya tentang komitmen maka jangan tanya jawaban lisan mbak karena kita ketawa wawancara orang itu wawancara untuk jadi pegawai, kita tanya Anda punya komitmen apa masa depan? oh pasti dia berikan jawaban yang terbaik, yang paling disukai wawancaranya pak mau ditanya tentang masa depan tapi kita tahu dalam psikologi the best predictor of your future behavior is your past behavior what have you done in the past is the best predictor of what you will be doing in the future jadi saya ceritain yang kemarin kita kerjain untuk apa? ya untuk bapak ibu memprediksi kira-kira apa yang dikerjain besok kalau kemarinnya apa tapi kalau kemarin gak pernah ngerjain EBT what do you expect to do EBT tomorrow? kalau itu gak pernah menjadi bagian dari yang dikerjakan nah jadi saya ingin sampaikan disini nomor satu di tingkat global Jakarta ini terlibat langsung saya menjadi dipilih oleh kota-kota C40 namanya C40 ini adalah dulunya 40 kota, sekarang udah lebih dari 100 kota berpenduduk lebih dari 5 juta itu membentuk asosiasi asosiasi kota C40 namanya ketuanya adalah wali kota London Sadik Khan wakilnya gubernur Jakarta dan gubernur Tokyo nah kami bertiga yang mendorong transisi untuk menjadi kota ramah lingkungan di seluruh dunia ini adalah 97 kota yang kita kerjakan bersama-sama dan Jakarta tidak dalam posisi penonton kami semua dalam posisi we are driving that dan pengalaman kita dalam transisi menuju transportasi transportasi umum kita ini di Jakarta pemenang nomor satu sedunia Sustainable Transport Award dan Jakarta nomor satu kita dijadikan contoh di dunia tentang bagaimana mengkonversi transportasi umum menjadi ramah lingkungan bukan Jakarta kota terbaik di dunia no tapi kota dengan delta terbesar di seluruh dunia delta terbesar itu artinya apa lompatannya terbesar kami tahun 2020 adalah runner up tahun 2021 we are the number one berturut-turut dan ini kemudian yang dijadikan contoh di banyak tempat walaupun di Jakarta jarang jadi berita tapi kita maklum lah kita tahu itu semua tapi saya selalu bilang jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini tapi pikirkanlah apa yang ditulis sejarawan besok di masa depan it matters more karena mereka akan menggunakan data bukan bicara nah jadi Jakarta mendorong di tingkat global dan Jakarta reform reform yang ditunjukkan disini ada base listrik tapi sesungguhnya yang kita lakukan melampaui itu ridership di Jakarta transportasi umum waktu kami memulai bertugas 350.000 daily ridership dalam 2 tahun 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership dan ketika itu terjadi lompatan setinggi itu maka Jakarta itu turun dalam ranking kita ini kota termacet nomor 3 sedunia turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia turun tahun berikutnya nomor 10 termacet kita ini memang pengen 10 besar tapi jangan macet kita pengen 10 besar urusan yang lain langsung macet nah tahun keempat this is very interesting tahun keempat kita turun nomor 34 sedunia dan tahun kelima kita turun menjadi nomor 46 sedunia Tokyo dan lain-lain jauh lebih macet daripada kita nah penurunan ini semua itu bagian dari integrasi transportasi apa yang mau disampaikan ketika kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan di satu sisi mencari moda yang lebih baik di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum dan kendaraan umum berbasis listrik mudah-mudahan ini diteruskan Pak kami memulai dengan 52 bis targetnya kami buat 2030 semua bis umum di Jakarta berbasis listrik seluruh bis umum Jakarta dan itu artinya new procurement tidak lagi menggunakan bis berbasis combustion tapi berbasis listrik jadi proses akuisisinya itu bertahap lalu bis-bis yang lama bisa digunakan untuk kebutuhan lain kemudian yang kedua Jakarta ini satu-satunya kota dengan kepulauan Bapak Ibu di dunia bukan hanya di Indonesia kalau kota punya pulau itu banyak tapi kota punya kepulauan hanya kita 111 pulau dengan 11 pulau yang berpenduduk dan Alhamdulillah disana sekarang air kerannya bisa langsung diminum sekarang disana dibuat setara dengan daratan air kerannya bisa diminum sea water reverse osmosis kemudian nah ini tidak kalah penting ini adalah sebuah pulau namanya pulau Sebirah pulau ini lebih dekat ke Wai Kambas Lampung daripada ke Ancol tapi dia KTPnya tetap minta Jakarta jadi walaupun secara geografis lebih dekat sama Wai Kambas Lampung ini kalau dari Jakarta PK Pal biasa 8 jam baru sampai nah di tempat itu kita buat menjadi salah satu percontohan dimana PLTS itu dibangun itu Bapak Ibu bisa lihat paling kiri dan ini memenuhi 50% konsumsi penduduk disana untuk listrik lalu yang tidak kalah penting sekolah-sekolah baru yang dibangun di Jakarta adalah sekolah dengan prinsip sekolah net zero ini sekolah net zero itu kenapa kami pandang penting supaya anak-anak kita dari awal sudah sadar tentang lingkungan hidup caranya bukan dengan merubuhkan sekolah yang ada diganti net zero setiap kali renovasi maka direnov menjadi net zero school sehingga nanti secara bertahap nanti harapannya semua sekolah di Jakarta adalah sekolah berbasis prinsip net zero school ini bagaimana mengerjakannya kita kerjakan dengan green building council ini level green building itu ada silver ada gold ada platinum ini kita levelnya platinum untuk net zero kemudian juga GIS kita tahu di Jakarta International Stadium itu konsep bangunannya adalah bangunan green building level platinum dan disitu juga menggunakan 1080 unit panel surya yang ada di atasnya GIS itu jadi baik-baik sekalian energi yang dipakai di GIS itu menggunakan itu semua bukan rumputnya yang pakai net zero tapi atapnya kalau rumputnya biar urusan Viva itu ramainya nah dari itu semua apa yang kemudian kami rasa perlu kita kerjakan nah ini bagian roadmap ke depannya apa roadmapnya kami melihat harus ada perencanaan yang holistik tidak bisa lagi parsial yang kedua harus ada konsistensi dalam implementasi kalau holistik tapi tidak konsisten pelaksanaannya samimawon kalau konsisten pelaksanaannya tapi parsial ya samimawon tapi kalau kita kita kerjakan ini holistik dan konsisten insyaallah will get there insyaallah ada lima unsur yang kami pandang penting atau lima pilar pertama pilar transisi energi berkeadilan yang kedua oh ini ada ini yang kedua adalah tata kelola yang ketiga yang ketiga adalah inovasi pendanaan yang tadi sempat saya sebutkan yang keempat adalah intervensi di sisi supply dan demand dan yang kelima soal kolaborasi nah yang pertama prinsip keadilan ini itu harus dilakukan khususnya kepada masyarakat yang terdampak jadi proyek-proyek transisi energi kemudian daerah-daerah yang sangat bergantung kepada bahan bakar fosil ini harus ada keadilan di satu sisi kita ingin masyarakat yang terdampak itu diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misalnya bila tambang tidak lagi beroperasi di sana sementara seluruh ekosistem pekerjaan di sana mengandalkan pada tambang maka kita harus memikirkan kalau nanti kita tidak lagi menggunakan sumber tambang itu apa yang terjadi kepada rakyat yang ada di sekitar sana jadi jangan sampai kita bicara tentang tutup-tutup tapi tidak memikirkan bagaimana mereka yang berada di situ lalu di samping itu kita juga tahu banyak kegiatan-kegiatan baru yang harus dikerjakan yang mungkin membutuhkan relokasi yang membutuhkan tempat baru di mana masyarakat beroperasi lagi-lagi ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif lalu ini yang saya maksud dengan transformasi ekonomi daerah tambang yang tidak kalah penting adalah penerapan praktek environmental social governance di seluruh rantai pasok energi kita dan ini artinya kegiatan usaha tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan kemudian partisipasi publik yang lebih bermakna ini partisipasi seperti ini sekalian pendekatan kolaboratif ini ketika kita lakukan memang menyita energi dari sisi pemerintah tapi ini akan memudahkan di dalam perjalanan jangka panjang lalu yang aspek kedua atau pilar kedua tentang tata kelola ini rencana itu harus dibuat selaras tidak tumpang tindih alur koordinasinya jelas ini sekalian ketika pemerintah memiliki komitmen internasional diturunkan menjadi kebijakan yang dipahami oleh kementerian-kementerian dipahami oleh gubernur-gubernur lalu dipahami oleh bupati-wali kota ini yang gubernur bupati-wali kota itu sering tidak pernah dengar kabarnya apa yang sesungguhnya kami harus kerjakan untuk bisa komitmen internasional itu terlaksana nah guidance ini itu missing sehingga di level eksekusi pemerintah-pemerintah daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang inconsistent dengan komitmen internasional komitmen nasional yang kita miliki kenapa? karena tidak ada sinkronisasi saya merasa beruntung pernah bertugas di di kementerian yang sering merasakan sulitnya menyamakan daerah di sisi lain saya pernah menjadi kepala daerah yang melihat kalian tidak melempengkan kita juga jadi memang ada problem di dalam urusan koordinasi pusat daerah apa yang missing yang missing itu national guidelines on every issue in the country saya ingatkan national guidelines on every issue dari mulai isu energi terbarukan yang kita bahas sekarang sampai isu kesehatan isu pendidikan isu sosial itu kita guideline-nya tidak ada jadi kalau ada wali kota gubernur yang memikirkan energi baru terbarukan ya berarti dia berinisiatif bukan karena guideline dari pusat kalau ada kepala daerah mikiri kesehatan ibu dan anak berarti memang dia peduli dengan kesehatan ibu dan anak bukan karena ada national guideline nah kami melihat ke depan tata kelola ini harus ada national guideline on every issue kenapa wong pusat kirim transfer daerah kok transfernya luar biasa banyak tapi transfer itu diberikan tanpa KPI tanpa KPI dan tanpa tuntutan untuk delivery atas services yang dibelikan jadi this is a time for change lalu tentu saja aspek lain adalah kepastian perizinan dan pengadaan EBT bagi swasta bagi swasta itu salah satu hal yang paling mendasar adalah certainty kepastian dan di republik ini kita seringkali melihat di atas kertas ada kepastian di luar kertas sulit mendapatkan kepastian dan ini yang harus dilempengkan sama-sama jadi Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati itu adalah dua aspek yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang demokratisasi data demokratisasi data hari ini data yang terkait dengan energi baru energi terbaru kan itu transparansinya minim sumbernya terbatas kami membayangkan bukan transparansi data kalau transparansi data segera data dibuka tapi ini harus bisa seperti wiki dimana sumber-sumber pemilik-pemilik data itu tergabung di dalam sebuah data bersama yang bisa diakses oleh semua bisa disandingkan oleh semua bisa dibandingkan oleh semua dan akhirnya bisa dimanfaatkan dan bisa saling mengecek inilah yang kami maksud dengan demokratisasi data bukan sekedar transparansi data lalu yang ketiga aspek pendanaan ini untuk menutup celah pendanaan tadi kami melihat inisiatif yang ada seperti JETP dan nilai ekonomi karbon ini harus dioptimalkan kemudian kami juga melihat kolaborasi pendanaan antara pemerintah swasta kemudian institusi finansial termasuk melalui lembaga internasional dan pembiayaan campuran atau blended finance ini perlu ditingkatkan di sini kemudian yang keempat kami juga melihat perlunya intervensi pada demand dan supply side sisi permintaan perlu didorong ini seperti misalnya kita sudah mulai di Jakarta dengan mewujudkan transit oriented development kemudian green building yang itu harapannya bisa membantu mengurangi demand lebih efisien kemudian di sisi lain kita membutuhkan untuk sumber sumber yang lebih banyak lagi lalu yang terakhir sekalian kita membutuhkan bersama-sama kolaborasi ini pemerintah kemudian lembaga internasional lembaga keuangan akademisi praktisi sebagai cerita saja sekalian ketika kami mencoba di Jakarta membangun transportasi umum yang lebih ramah lingkungan kami bekerjasama dengan UNEP kami bekerjasama dengan ITDP yang berbasis di New York kami bekerjasama dengan forum diskusi transportasi Jakarta yang lokal jadi para ahli transportasi jadi ruang kolaborasinya itu dibuka formulasi atas kebijakan-kebijakan itu bukan hanya dibuat oleh birokrat tapi dibuat bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada efeknya apa efeknya eksekusinya efektif karena semua terlibat di dalam penyusunan dan itu semua ujungnya ujungnya ini RUU harus segera pisahkan RUU energi baru dan energi terbarukan ini jadi sekalian kami hormati inilah yang kami pandang sebagai langkah-lampah ke depan yang perlu kita kerjakan bersama-sama dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melihat lebih detail tentang gagasan yang kami susun di dalam visi-misi ini bisa didownload lewat QR code ini sebagai informasi saja visi-misi yang kami paparkan yang kami siapkan mungkin satu-satunya di antara tiga karena Bapak Ibu bisa lihat yang memberikan gambaran rencana per sektor dan rencana per teritori rencana per sektor artinya sektor energi apa sektor pangan apa itu per sektor lalu yang kedua teritori untuk Sumatera apa untuk Kalimantan apa untuk Sulawesi apa untuk Nusa Tenggara apa kenapa negeri ini terlalu besar untuk dibuat pendekatan simetrik negeri ini pendekatannya harus asimetrik setiap kawasan memiliki kehasan kebutuhan dan tantangan dan itu coba diakomodasi di dalam visi-misi kita demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pemantik diskusi terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak